Halo Sobatku, ada video menarik buatmu, selamat berkunjung kembali di channel Smart TV Dugong atau biasa disebut dengan Duyung, merupakan satu dari 35 jenis mamalia laut yang hidup di beberapa perairan Indonesia Dugong memiliki nama ilmiah Dugong Dugon dan merupakan anggota Ordo Sirenia yang areanya tidak terbatas di perairan pesisir Istilah Dugong diambil dari bahasa Tagalog, Dugong, yang berasal dari bahasa Melayu, Duyung atau Duyung memiliki arti perempuan laut Ingin tahu lebih banyak seputar Dugong, berikut ini adalah beberapa fakta menarik Dugong yang harus diketahui Dugong sering disebut sebagai sapi laut, karena tubuhnya yang berat dan tampak kokoh Mereka berwarna coklat keabu-abuan dan panjangnya berkisar dari 2,4 meter sampai dengan 4 meter dan berat dewasa antara 230 sampai 400 kilogram Mereka memiliki sirip depan pendek seperti dayung dan ekor lurus, yang mereka gunakan untuk penggerak melalui air Ekor adalah ciri yang membedakannya dengan manate, yang memiliki ekor berbentuk dayung Sedangkan Dugong mirip dengan ikan paus, telinga Dugong hampir tidak terlihat tetapi dianggap sangat sensitif dan mengimbangi penglihatan mereka yang buruk Dugong memiliki gading tetapi hanya terlihat pada jantan dewasa dan betina yang sangat tua Perilaku Dugong adalah spesies sosial dan ditemukan dalam kelompok yang ukurannya dapat bervariasi dari hanya 2 hingga 200 individu Pasangan Dugong yang ditemukan bersama seringkali merupakan pasangan induk dan anak darah Kelompok besar sering tercerai berai karena jarang ada cukup rumput laut untuk mendukung kelompok besar dalam skala waktu yang lama Dugong bersifat seminomadan, beberapa akan bermigrasi jarak jauh sementara yang lain akan tinggal di sekitar area yang sama seumur hidup Perjalanan mereka sepenuhnya didorong oleh ketersediaan makanan Dugong biasanya merupakan spesies yang sangat pemalu dan akan membiarkan diri mereka diamati dari kejauhan tetapi menjauh jika diganggu Perjalanan mereka sepenuhnya didorong oleh ketersediaan makanan Dugong biasanya merupakan spesies yang sangat pemalu dan akan membiarkan diri mereka diamati dari kejauhan tetapi menjauh jika diganggu Ketika didekati dengan sabar dan hati-hati, mereka terbukti sangat ingin tahu Kembali ke persoalan makanan, dugong adalah satu-satunya mamalia laut herbivora di planet ini dan makanan mereka seluruhnya terdiri dari rumput laut Mereka menggunakan bibir atas untuk mencabut seluruh tanaman rumput laut daripada hanya memakan daunnya Ini menciptakan fenomena jalan setapak dugong berupa jalur berpasir melalui hamparan rumput laut Mereka juga akan memakan alga, tidak seperti banyak spesies laut lainnya Ini dikenal sebagai fase mengikuti, yang diikuti oleh fase bertarung Perkelahian dapat terjadi antara jantan atau antara salah satu jantan dan betina dan termasuk percikan Perontokan ekor, gulungan dan lunga tubuh Tahap terakhir adalah tahap inseminasi Ketika rumput laut langka mereka juga akan memakan alga Tidak seperti banyak spesies laut lainnya Perkawinan dugong tidak bersifat musiman dan terjadi sepanjang tahun Dugong jantan akan membentuk kereta kawin dan mengikuti satu betina yang mencoba kawin dengannya Dugong jantan menunggangi betina dari bawah Sementara dugong jantan lainnya terus berjuang untuk posisi yang sama Yang berarti dugong betina dapat dinaiki beberapa kali oleh jantan yang bersaing Yang hampir selalu menjamin pembuahan Dugong betina tidak mencapai kematangan seksual hingga berumur 6 tahun Hanya melahirkan sekali setiap 2,57 tahun dengan masa gestasi selama 13-14 bulan Anak dugong sejak lahir hingga selama 18 bulan atau lebih akan terus bersama induknya Mereka sering terlihat menunggang di punggung induknya Anak dugong menyusu dari kelenjar susu ibunya yang tersembunyi di bawah siripnya Mereka tetap dekat dengan ibunya sampai usia antara 6 dan 9 tahun Pada saat itu mereka akan meninggalkan ibunya untuk mencari jodoh sendiri Dugong di alam liar dapat hidup hingga 70 tahun atau lebih Dan umurnya dapat diperkirakan dengan menghitung lapisan cincin yang melingkari taring dan gadingnya Status dugong yang terancam sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia Mereka sering terjebak dalam jaring ikan dan tidak dapat muncul ke permukaan untuk mencari udara Sehingga berakhir kepada tenggelam dan kematian Mereka hanya dapat menahan nafas hingga 12 menit Rumput laut sering berada di perairan dangkal dan mereka menghabiskan sebagian besar waktunya Di sekitar 10 meter atau kurang sehingga mereka rentan terhadap aktivitas perahu dan baling-baling Selain itu, mereka juga menderita kekurangan makanan di daerah di mana polusi menjadi masalah Dan di beberapa bagian dunia mereka diburu Ancaman ini dikombinasikan dengan tingkat reproduksi yang rendah dan lambat Berarti mereka perlu dilindungi Beberapa percaya bahwa dugong adalah inspirasi bagi dongeng pelaut kuno Tentang putri duyung dan sirene dan melihatnya sebagai hewan eksotis Namun patutlah kehadirannya tidak untuk diburu akan tetapi untuk dilestarikan Inilah fakta menarik dari dugong Jika sobatku suka video ini Jangan lupa dukung dengan subscribe channel Smart TV Sobatku Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya